Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya tanpa hambatan suatu apapun pada video kali ini saya akan berbagi tips mengenai kendala AC split atau AC di rumah saya nah beberapa bulan terakhir ini saya mengoluhkan AC nya ini kurang dingin ya teman-teman padahal sebelumnya sama abang tukang servis ini sudah pernah diisi free on kurang lebih satu tahun lah ya namun free on nya itu hanya bertahan ya tiga sampai empat bulan lalu bulan-bulan berikutnya kembali tidak normal tidak mengeluarkan udara dingin sesuai dengan yang kita inginkan nah kembali hari ini saya servis pada tanggal 4 Juni 2024 saya panggil tukang servis yang sama dia sudah mulai isi free on nya sambil mengecek berapa tekanan yang semestinya diberikan abang ini sudah saya sangat percayakan sudah dia isi di sana karena saya juga sambil mengisi biasanya sambil ngobrol-ngobrol mereka sangat offer terbuka untuk berbagi pengetahuan tentang AC ini dan apa yang terjadi pipa gas free on nya rupanya sudah mengeluarkan oleh ada rembesan oleh yang abang ini pegang itu pertanda bahwa pipa gas dari free on ini sudah ada kebocoran nah oleh abang ini akan dibuka nanti lalu kemudian bagian yang bocor itu dipotong dan dibuang untuk supaya agar setiap melakukan pengisian gas free on free on nya tidak terbuang percuma pengisian gas free on nya telah selesai dan pipa konektor dari tabung gas ke AC nya sudah dicabut dan abang ini mulai akan memotong bagian pipa yang bocor tadi yang saya sebutkan dan ini dia pipanya sudah dibuang ya guys ya bagian pipanya memang sudah mulai berkarat lalu dibunahi yang bagian atasnya tadi yang bocor ya untuk menyamakan ukuran panjangnya maka harus dipotong dua-duanya ya agar bisa sejajar posisinya ketika dimasukkan nantinya ya abang ini memperbaiki bagian ujungnya agar ketika digenjangkan di bagian bautnya nanti tidak mengalami rembesan gas di bagian sambungan skorpnya nanti ya abang tukang service sudah mulai melakukan finishing dan ini dia bagian yang bocor tadi yang saya sebutkan yang di awal ya pipa bagian atasnya yang ukurannya sedikit lebih besar daripada yang satunya AC nya akan saya tunjukkan untuk teman-teman semuanya sejak di service tanggal 4 Juni 2020 2024 sampai hari ini tanggal 12 Agustus 2024 dan kondisi AC nya masih dingin seperti sejak awal pertama kali ditemukan keluhan pada pipa freon AC ini ini saya berikan suhu 25 dengan kipas angin maksimal dan bila pengaturannya di atas saya swing bila semburan udaranya saya swing dan anginnya sangat terasa guys masih sangat dingin apalagi kalau saya berikan jet mode tentu AC ini lebih dingin lagi semoga video dari saya ini membantu bagi anda di mana pun berada jika mengalami keluhan seperti saya ini boleh anda dicoba diperkesakan pada bagian pipa freon yang barangkali disana ada bagian yang bocor yang memang harus dipotong atau diganti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih